Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Mermaid in Love 2 Dunia, episode ke-19, di mana Eric dan teman-temannya sudah mulai mencari keberadaan istana mermaid. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya, kita lanjut ke alur cerita Mermaid in Love-nya. Check it out! Mermaid Ariel terlihat sangat murung dan tak bersemangat. Tak lama kemudian, Benji pun datang. Benji mulai menggoda Mermaid Ariel agar Mermaid Ariel bisa kembali ceria. Benji mengajak Mermaid Ariel, Mermaid Norin, dan Mermaid Westy untuk bermain Mana Queen Challenge. Musik pun mulai diputar, dan aturan permainannya yaitu ketika musik berhenti, mereka semua harus bergaya seperti Mana Queen. Awalnya Mermaid Ariel tidak mau ikut, namun karena musiknya yang asik, Mermaid Ariel pun secara tidak sadar ikut bergoyang. Musik mulai berhenti, mereka semua pun ikut berhenti dan mematung. Namun di tengah keasikan mereka bermain, datanglah Mermaid Stella dan Mermaid Mita. Benji, Mermaid Norin, dan Mermaid Westy sangat terganggu dengan kehadiran Mermaid Stella. Mermaid Stella dan Mermaid Mita ternyata datang dengan membawa berita buruk. Mermaid Stella menanyakan keberadaan Ratu Neptuna. Mermaid Ariel menjawab bahwa Ratu Neptuna masih berada di daratan dan belum kembali lagi ke istana Mermaid. Benji menanyakan kenapa Mermaid Stella terlihat sangat panik. Akhirnya Mermaid Mita yang menjelaskan semuanya. Mermaid Mita bilang bahwa Eric dan yang lainnya sedang mencari istana Mermaid. Mermaid Ariel, Mermaid Norin, dan Mermaid Westy terkejut mendengarnya. Berbeda dengan Benji, dia terlihat lebih santai. Benji yakin bahwa mereka tidak akan bisa menemukan istana Mermaid karena istana Mermaid itu berada di luar jangkauan para manusia. Namun tak lama kemudian ada pengawal istana datang dan mengatakan bahwa gawat ada manusia yang mendekat ke istana Mermaid. Dari situlah mereka semua semakin panik. Benji, Mermaid Ariel, dan para Mermaid lainnya memutuskan untuk pergi ke permukaan dan melihat keadaan sekitar. Setelah di permukaan, mereka semua melihat Eric dan yang lainnya sedang mencari istana Mermaid. Bahkan mereka hampir mendekat ke istana Mermaid. Permet Ariel mengajak mereka semua untuk mencari Ratu Neptuna dan memberi tahunya. Tapi Benji bilang bahwa itu tidak mungkin. Kita tidak tahu Ratu Neptuna ada di mana dan jika harus mencarinya itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kita tidak mempunyai waktu yang banyak. Ketika Eric dan yang lainnya masih mencari titik ordinat letak istana Mermaid, mereka melihat keberadaan Gavin. Mereka semua yakin jika Gavin lah yang telah merobek peta di buku almarhum mamahnya Eric. Mereka semua lantas menghampiri Gavin dan menegurnya. Eric bilang meski Gavin merobek petanya, Eric masih ingat tentang titik ordinat di peta tersebut. Setelah itu Eric mengajak teman-temannya untuk pergi karena hanya buang-bawang waktu saja berurusan dengan Gavin. Gavin tidak terima dirindahkan oleh Eric. Gavin pun lantas segera mengejar Eric dan teman-temannya. Di sisi lain, para Mermaid masih mencari cara untuk menyelamatkan istana Mermaid. Namun tak lama kemudian Mermaid Ariel punya ide. Mereka semua lantas menanyakan ide tersebut. Mermaid Ariel bilang Eric kan sedang mencari istana Mermaid. Gimana kalau misalkan istana Mermaid itu kita runtuhkan. Kalau Eric sudah lihat bahwa istana Mermaid itu sudah runtuh, Eric gak bakalan nyari istana Mermaid lagi. Benji masih bingung gimana caranya untuk meruntuhkan istana Mermaid. Tapi Mermaid Stella mempunyai ide untuk memakai istana Mermaid yang lama yang sudah tidak berpenghuni lagi. Para Mermaid lainnya pun setuju untuk memakai ide tersebut. Mereka semua sudah sepakat dan mulai membagi tugas. Mermaid Norin, Mermaid Stella, Mermaid Westin, dan Mermaid Mita pergi ke istana lama dan mulai menghacurkan istana tersebut. Sedangkan Benji dan Mermaid Ariel bertugas untuk mengalihkan perhatiannya Eric dan teman-temannya. Mermaid Stella protes dan ingin menjadi pengalih perhatiannya Eric. Ketimbang harus bertugas untuk menghancurkan istana Mermaid yang lama. Mau tidak mau, Benji pun akhirnya setuju agar Mermaid Stella ikut bersamanya. Mereka mulai membuat suara-suara aneh untuk mengalihkan perhatiannya Eric dan yang lainnya. Mermaid Mita, Mermaid Norin, dan Mermaid Westin sudah sampai di istana Mermaid yang lama. Mereka mulai menghancurkan istana tersebut. Namun tak lama kemudian, Mermaid Mita malah ketiban bebatuan. Mermaid Mita meminta tolong kepada Mermaid Norin dan Mermaid Westin. Namun mereka berdua tidak kunjung datang menolong Mermaid Mita. Bisakah Eric menemukan istana para Mermaid? Saksikan terus kelanjutannya ya, hanya di Mermaid In Love 2 Dunia. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!